Nah sekarang kita akan memasang kembali cover rantai ya yang udah saya besihin ya jadi sebelum memasang temen-temen harus mencopot persneling gigi pada askir ya seperti ini untuk cara mencopotnya udah saya upload videonya menggunakan kunci 8 ya begini nah disini temen-temen perhatikan disini ada besi ya ini kan kurang pas pada bagian lubang kita copot dulu aja kemudian kita tempelkan ke arah lubang ini ya lubang titik ini dan ini jadi harus pas kalau misalkan nggak pas nanti pada saat pemasangan baut telapannya susah ya ini masuk kemudian ini masuk nah ini buat baut yang ke arah mesin ya yaitu bautnya seperti ini menggunakan kunci 8 nandinya ya kalau udah tempel kayak gini temen-temen selanjutnya pasang ya jadi kalau misalkan ada persneling nanti pada saat memasang baut belak bawahnya itu susah jadi harus copot dulu persneling giginya ya seperti ini untuk cara memasangnya ini perhatikan pada plat besi ini jangan sampai lepas ya kita masukkan ke arah atasnya dulu kemudian kita dorong perlahan dan sesuaikan ini nabrak ya kita dorong terus nah ini udah masuk ya selanjutnya kita baut kunci 8 ya temen-temen lubangnya harus pas dulu arahin lubang titik pada mesinnya ya nah kita pasang nah kita pasang temen-temen perlahan kita menggunakan tangan dulu setelah masuk nanti kita lanjut menggunakan kunci ya nah ini udah sedikit kunci selanjutnya kita akalin yang baut pada bagian bawah ya ini yang bawah agak lumayan susah karena posisinya ini nabrak nabrak ini ya putar ke arah kanan perlahan-lahan aja baru nanti gunakan menggunakan kunci 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 8 ya kita putar jadi pada saat pemasangan bautnya jangan di full-in dulu ya tapi dikasih jeda celah takutnya pada bagian bawah ini belum presisi gitu ya begitu pun kalau masang-masang baut mesin jangan dipaten semua satu-satunya jadi harus sedikit sedikit ya ini agak rumit yang ini nih penuh perjuangan ya ini penuh perjuangan yang ini nih agak keras kita pakai tangan dulu temen-temen baru kita pakai kunci jadi dapetnya diget doang kalau pakai kunci ya tapi kalau ingin tenak ya temen-temen harus nyemot ini ya empat baut pada bagian step kita putar dari arah samping aja jadi kalau misalkan enggak usah melepas step depan temen-temen tinggal kayak gini aja tutorialnya ya nah ini kalau udah masuk berarti plat dan kearah mesinnya itu pas ya lubangnya jadi fungsi plat besi itu agar si tekstur cover ini presisi dia karena namanya plastik ini jenis plastik ya sering melar ya nah ini kita lanjut kencengkan ya kalau udah mulai presisi kita kerak cepat untuk kencenginya ya nah baru kita patent jangan terlalu kenceng banget takutnya nanti pada saat lepas lagi ngaret susah selanjutnya pada bagian bawah baru kalau ini udah kenceng temen-temen lanjut memasang perseneling gigi ya jadi kalau temen-temen udah punya kunci-kuncinya obeng-obengnya ya mudah kalau kunci 8 itu wajib pada mesin ya karena untuk mesin ini menggunakan kunci 8 dan kunci 10 ya rata-rata kunci 8 dan 10 untuk pada bagian area mesin ya tapi kalau untuk baut oli kunci 12 14 17 ya untuk baut oli motor-motor ya entah Suzuki Kawasaki Yamaha Honda ya nah ini udah mulai kenceng dikit lagi selanjutnya kita pasang lagi persenelingnya ya kita pasang ini tadi lumayan jepret lumayan ya blesep kita lanjut pemasangan baut kunci 8 ya pada bagian sampingnya kita kunci kita perhatikan celahnya dulu temen-temen ya ini udah pas belum ya kalau udah pas baru kita pasang oke jadi seperti itu temen-temen ya kita akan melanjutkan jadi sebelum memasang ini temen-temen harus mencobot ini agar pada saat ininya mudah karena ada celah ya oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya ya kita tutup dulu yang penting cara-caranya seperti itu selamat menikmati